Al-Fatihah 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 Kata sebagian haram Sebab itu sama menyembah ulama Kata mereka tadi itu Padahal hadisnya banyak Tentang mencium tangan takbil Bahkan ada yang mencium kaki Jadi kita toleransi Kita tak ada di cium tangan Kita tak ada masalah Tapi ulama mengatakan Sunnah kita mencium tangan ahlih-ahlih Orang yang warah, orang yang sunnah Tapi justru mereka-mereka yang komplim Kepada masyarakat Yang mencium tangan para ulama Akhirnya Allah berikan barah kepada mereka Mencium tangan-tangan artis Atlet Dengan penuh nafsu dan syahwat Menciumnya Haa Allah balas Awak tak nak cium tangan ulama Dengan penuh perhinaan kepada orang-orang yang menciumnya Tau punya sumpahan Cium tangan atlet Cium tangan atlet Kalau tak percaya tuh Dengan di Hollywood ke, Bollywood ke apa saja Sebutannya pada saat menyerahkan hadiah Mencium itu kan tengok tangan Dan cuok mata Tengok mata Dengan penuh nafsu dan syahwat Pada seketika menciumnya Wa niyadu billah Jadi ahbab dan nafilah Yang kadang-kadang Kita Entah bagaimana Mungkin karena terbawa-bawa Nafsu Atau terbawa-bawa Emosi Atau juga terbawa-bawa Keadaan Yang sehingga dengan kita Kita lupa darata dan Mabuk kebayang Yang sehingga sampai Kita tidak Sampai Tidak boleh Memastikan Ini bagaimana Yang sebenarnya Apakah betul Atau salah Atau bagaimana Sikap yang sepatutnya Sepatutnya dengan aku Kalau aku punya pandangan Dia juga punya pandangan Yang berbeda Kita harus Mengambil Sikap Sebagai mana Ungkapan Kata-kata Daripada imam Abu Hanifatan Yang kata beliau Ra'yi Sawat Wayahtaminul khatah Wayahtaminul khatah Wayahtaminul khatah Pendapat aku ini Betul Tapi Mungkin saja Salah Dan pendapat kalian itu Salah Tapi bukan saja Benar Uh Leganya nyaman Kalau macam itu Jadi kita Padahal itu masuk ke masjid Masyarakat Allah Di samping kita ini Salafi Salafi dia Kalau padahal itu Tadbir Dia tadbir Sekali saja Takdanya kita yang H-H-3, 4, 5, 6 kali itu Jadi Setahu Setahu Allahuakbar Macam itu Kita di belakang Setahulullah Nasib Allah Salah Alasim Muhammad Wa'udzubillahim Syaitan Al-rajim Bacaq Al-Jurabinas Usaddi Pantasuh Di Al-Barakatir Mustafi Bila Kibrati Ma'luman Lillahi Ta'ala Allahuakbar Wapang Dada Apa masalahnya Kita tak niat Sebabnya kita Sudah sebelumnya Dia beriaknya Padahal itu dia takbil Dan memang ada pendapat Yang katakan seperti itu Dia juga mempunyai Landasan Hukum Berlapang Dadalah kita dengan Perbedaan pendapat Yang seperti itu Kenapa? Sebab Perbedaan pendapat Yang seperti ini Perbedaan pendapat Yang seperti ini Pernah berlaku Dan akan tetap berlaku Sejak daripada Zaman dahulu Sampai Kepada Dia Misa Sampai akan Berlakunya Hari Yaman Nah Jadi pada Kita Sumpah Teman kita Samping Masya Allah Tepat Asyadu Allah Ilaha Allah Tak parah Memang ada Mazhab Dan ada Delil mengatakan Nabi kita Menggerakkan Tujuh tangan Gerak-gerak Bercentuk Ada geraknya Cepat Ada yang Pelahan Ada yang Pelahan Ada yang Geraknya Cepat Sekali Ada juga Geraknya Dia pusing Mungkin Keliling KL Dengan Kuala Terang Kuala Muntur Tak tahulah Keliling Pusing-pusing Kemana-mana Dengan kita Kita tak kira Seperti itu Lapangkan Dada kita Ini ikut Imam Malik Sementara dengan kita Kita ikut Mata Imam Syafi'i Dan kita harapkan Sebagaimana Kita dituntut Untuk tidak Menyalahkan mereka Kita juga berharap Jangan kita Salahkan Jangan mereka Salahkan kita Hari Jumat Malam Jumat Kumpulan Air sudah dipacak Sudah diletakkan Di hadapan Sudah buka Tutupnya Ramai Masing-masing sudah Pegang Yasin Jangan kita 43 atau lebih Dari pada 80 ayat Dalam surah Yasin Kali dalam Berapa huruf Itu berapa Ribu Kebaikan Yang mereka Proli Jangan Sekali-kali Kita bermasam Muka Saya nampak Sebagai daripada Sahabat-sahabat kita Kalau pada Tuh Sumbayang Mukanya Dia masamkan Jik Allah Wah Wah Duduk Mampas Serius Betul Tugang Betul Seperti Nak makan Mangsa Nak makan Orang Dia pada Sumbayang Jadi kita Di samping Kita Merasa Pasal Aku Kenapa Nanti Selepas Sumbayang Wah Langsung Langkah Saja Lagi Kita Ada Kumpulan Muktad Orang Yang Sesat Yang Mengamalkan Satu Amaran Bid'ah Jadi Tidak Selayaknya Untuk Dihormati Dan Tidak Selayaknya Untuk Mendapatkan Penghargaan Daripada Mereka Itu Salah Tanamkan Prisip Yang kita Sebutkan Tadi Pendapat Kau Betul Dan Mungkin Saja Salah Pendapat Anda Salah Tapi Mungkin Saja Betul Jadi Itu Semampu Yang Kita Cerna Dan Semampu Yang Kita Amati Dan Kita Belajari Jadi Kata Kalau Ada Orang Yang Lebih Mampu Daripada Aku Untuk Mengenal Kebenaran Dipersilahkan Saja Untuk Dia Memperkenalkannya Jadi Kalau Kita Ada Sifat Yang Seperti Itu Yang Pertama Siapa Tahu Dia Yang Benar Siapa Tahu Dia Lebih Mulia Siapa Tahu Dia Lebih Bertahwa Daripada Kita Nyaman Menerima Pendapat Daripada Orang Lain Disamping Juga Suatu Hal Yang Perlu Kita Amati Kepada Kawan Kawan Kita Di Malisa Semuanya Saya Menghibau Ulama Ulama Yang Kita Ikuti Pandangan Dan Pendapat Mereka Yang Pada Saat Kalian Menselogankan Kita Kembali Kepada Al-Quran Kita Kembali Kepada Sunnah Kita Kembali Kepada Dua Pedoman Hukum Yang Asasi Yang Ma'sum Kalian Ingin Kalian Menyuruh Kami Untuk Kembali Kepada Al-Quran Dan Hadis Kita Tanyakan Kepada Mereka Siapa Yang Lebih Tahu Tentang Al-Quran Dan Hadis Siapa Yang Lebih Paham Siapa Yang Lebih Mengerti Siapa Yang Lebih Mengamalkan Siapa Yang Lebih Bertakwa Yang Malam Harinya Dengan Ibadah Siang Harinya Dengan Pengajian Sepanjang Waktu Dengan Tikil Detik Detik Hidup 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 Jadi Kalau Memang Itu Matlamat Dan Target Kembali Kepada Al-Quran Dan Hadis Kita Katakan Mereka Lebih Mengetahui Tentang Al-Quran Dan Hadis Daripada Kita Sekarang Ini Kita Beri Hadis Terima